Ketika saya mengatakan kita ini yang ibu-ibu adalah orang yang dekat dengan anak-anaknya So ibu-ibu ini harus diimpor untuk menggunakan value of peace and tolerance to their children Ibu yang harus dicara bahwa kita beda, kita tolerasi dan sebagainya Itu adalah pengalaman pertama anak-anak belajar dari lingkungannya So that's why again, especially to women in this room, you are all can be agents of peace and tolerance And if you want to see a better Indonesia, a more prosperous Indonesia, please play your role as agent of peace and tolerance I think Indonesia deserve to be loved by all of us Including you Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih.